Halo cofens, pada soal ini jika kita langsung mensubstitusikan x sama dengan 0, itu nanti akan menghasilkan bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Nah, oleh karena itu disini kita bisa melakukan penyederhanaan. Oke, maka ini nanti akan menjadi limit x menegati 0, nah kemudian ini 6x dibagi dengan, kayak ini 6x ya, kemudian dibagi dengan, Nah, kemudian pada penyebutnya ini bisa kita keluarkan 6x-nya, atau jika kita tulis 6x, kemudian dalam kurung disini 2x ya, karena 6x kali 2x itu adalah 12x kuadrat, sama seperti ini. Oke, kemudian ini dikurang dengan 1. Nah, kemudian dari sini itu bisa kita coret ya 6x-nya, sehingga ini akan menjadi limit x menegati 0, Nah, kemudian ini 1 per 2x-nya, nah dari sini baru bisa kita substitusikan x sama dengan 0-nya, maka ini akan menjadi 1 per 2 kali 0, kemudian dikurang dengan 1. Oke, nah ini nanti 2 kali 0 itu adalah 0 ya, jadi 1 per minus 1, atau itu adalah minus 1. Oke, baik, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.